Ini jadi yang kemarin kita belajar Jadi orang di Roma Fulis atau wise yang kita belajar kemarin? Fulis atau wise? Fulis kan? Halo semuanya gimana? Bisa gay Fulis ya Jadi Fulis bukan wise ya Nah jadi Ini yang kemarin kita belajar Bahwa ada saatnya Waktu untuk cari Tuhan Di sini Dan ujungnya Karena di ujungnya Tuhan gak bisa ditemui lagi Jadi inilah yang kita harus lakukan sekarang Dan dibilang ketika kita di starter pointnya Adalah kita Fulis Kita gak ada good understanding Kita gak do commandment Kita tidak fear God Tidak ada wisdom Di Masmur 111 ayat 10 The fear of God is the beginning of the wisdom Atau a good understanding Ini dia Jadi Mari kita lanjut lagi ya Jadi Pada awalnya Kita buka file baru aja ya Tanggal 27 Agus Pasang Kita sekarang buka password 111 ayat 10 Masih sama Masih sama Untuk kita mau connection ya Sekarang kita mau connection Untuk kita bisa cari Jadi Di sini Keadaan kita tahu Bahwa keadaan orang di Keadaan orang Yang ada di Roma 3 Roma 3 Roma 3 Roma 3 Di sini benar-benar Keadaannya adalah No good Betul? Gak ada yang baik kan? Oke Halo? Gak ada yang baik Oke Gak ada yang baik Gak ada yang cari Tuhan Terus Apalagi kemarin? Gak ada righteousness Betul? Semua kan? Halo Selamat sahabat Evelyn Cici Linda Selamat sahabat No righteousness Semua ini Keadaannya Nah kita mau lihat Gak ada keuntungan juga Ya Oh Profitable ya Betul Oke Nah sekarang kita fokusnya Yang minggu lalu Kita udah ini Kita mau fokus di baru Ini kata lainnya apa? Ketika semua Semua kan? All kan? Iya One Atau no one Kata lain all kan no one Kalau gak ada Artinya semuanya Enggak kan? Iya Oke Jadi ini Atau Kalau misalnya All Pakai yang negatif Kalau Kalau no one Ini No one good No one righteousness Ya Oke Berarti kita buka Ayat baru kita Andalah di Roma 3 Tetap di Roma 3 Oke Kita minta sekarang Ian boleh baca Roma 3 Ayat 2 3 Boleh lebih besar sedikit Ian Oke Rom 3 Verse 23 For all have Sin And come short Of the glory of God Oke thank you Jadi Berdasarkan ayat ini Berdasarkan ayat ini Katalai no good No righteousness Apa Ian? Sinet Sin Mantap Jadi ini Kalau ini Orang mewakili All Kalau tadinya dia No good No righteousness Betul? Artinya Semuanya Sekarang adalah Apa? Sin Sin Dan Katalai Katalai Sin Apa Aca? Ya Ya Kokore Buka Mai Kokore Oh Oh Sin Kata lain Sin Apa Aca? No good Apa Sayang? No good Bukan Raka Itin Setuju No good No Apa You don't come Nggak 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 Oh Oh ya Sorry Sorry Baru pindah ya Oke Jadi kata lain Sin Apa? Kita mau Tanya Kalau gitu Sama Sama Josh Josh Apa kata lain Sin? Piroma 3 R2 3 Karena Semua Sudah Berdosa Dan Apa kata lain Sin? Josh Halo I'm short I'm short Bukan I'm short Apa kak Sasha? I'm short Of the glory Of God Betul Mantap Ini dia Ini keadaan Semua orang Di dunia ini Nah Nah Kemarin Kita udah Belajar Sedikit Tentang Dia punya Solution Sementara Tuhan Masih bisa Ditemui Nah Inilah Kondisi Titik Started Ketika Kita Hidup Di dunia Ini Ya Di Ini Kita Keadaannya Berdosa Ini Setiap orang Ya Enggak ada Enggak Dan Tidak punya Apa Evelyn? Tidak punya Glory Tidak punya Glory Mantap Oke Mari kita Lihat Ayat Lagi Kita Buka 2 Korintus 3 Ayat 18 2 Korintus 3 Ayat 18 Kita Minta Manda Boleh Baca But we All With Open Face Beholding As In A Glass The Glory Of The Lord Are Changed Into The Same Image From Glory To Glory Even As By The Spirit Of The Lord Oke Jadi Kita Dibilang Lagi Ngapain Di Ayat Ini Manda Kita Dengan Open Face Beholding Wait Tung Jadi Satu Kata Yang penting Apa Kira-kira Manda Yang kita Lakukan Kita Change Yang digambar Ini Ngapain Beholding 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 Semua Setuju Beholding Bagaimana Bisa Bisa Lalu Kita Yang Awalnya Kita Kan Keadaannya Tadi Come Short Of The Glory Ingat Iya Dan Kita Behold Apa Yang Kita Gak Ada Glory Kita Behold Apa As In A Glash As In Glory Seperti Di Cermin Glory Of The Lord Betul Iya Kita Behold Kita Yang Come Short Of The Glory Behold The Glory Of The Lord Hasilnya Apa Kita Mau Tanya Sama Kak Nengah Apa Hasilnya Kak Nengah Hasilnya Kita Memandang Glory Of God Apa Hasilnya Change Into The Same Image From Glory To Glory Oke Jadi Kalau Ini Yang Kita Lakukan Satu Ya Dia Punya Hasil Adalah Saya Change Bagaimana Habis Behold Saya Apa Change Change Artinya Sekarang Dari Saya Melihat Glory Yang Disini Sekarang Balik Disini Betul Bagaimana Oh Oh Iya Betul 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 Dan Waktu Saya Ngelihat Ini Saya Berubah Apa Saya Berubah Apanya Image Artinya Kalau Saya Berubah Image Saya Dan Rubah Image Dari Apa Dari Beholding Glory Of The Lord Dari From Glory To Glory Kan Artinya Dengan Saya Behold Glory Saya Berubah Dari From Glory To Glory Betul Jadi Kalau Kita Come Short Of Glory Kita Beholding Ke Glory Of The Lord Hasilnya Kita Kayak Ngaca Gitu Kita Memandang Glory Of The Lord Jadi Pertamanya Semang Beholding Tapi Hasilnya Kita Kayak Memandang Gitu Pandang Dan Hasilnya Kita Berubah Sama Seperti Apa Yang Kita Pandang Bagaimana Bisa Jadi Artinya Kalau Misalnya Saya Pandang Warna Hijau Saya Jadi Warna Apa Hijau Kalau Misalnya Saya Pandang Awan Saya Jadi Apa Putih Eh Kalau Saya Pandang Awan Saya Jadi Apa Berubahnya Jadi Awan Jadi Awan Sekarang Saya Pandang Glory Saya Berubah Image Jadi Yang Saya Pandang Adalah Selain Kata Glory Saya Pandang Apa Juga Bukan Coba Ulang Saya Pandang Glory Tetapi Saya Berubah Hasil Saya Pandang Glory Saya Berubah Image Artinya Yang Saya Pandang Adalah Image Image Karena Hasil Yang Jadi Hasil Pandang Jadi Apa Yang Saya Behold Sama Dengan Hasil Betul Betul Kalau Yang Saya Behold Adalah Glory Hasilnya Pasti Apa Glory Betul Kalau Hasilnya Yang Dibilang Yang Berubah Adalah Image Artinya Yang Saya Behold Adalah Apa Image Artinya Kata Line Image Adalah Apa Glory Itu Dia Boleh Boleh Artinya Kalau Misalnya Saya Tidak Punya Glory Artinya Saya Tidak Punya Image Image Of God Bagaimana Kalau Ini Glory Of God Saya Tidak Punya Glory Of God Karena Berdosa Artinya Saya Tidak Punya Image Of God Karena Dosa Bagaimana Boleh Boleh Itu Dia Oke Sekarang Coba Binda Apa Kondisi Tiga Kondisi Manusia Dinda Coba Ulang Yang Ini Aka Come short Eh Scene Come short Dan Tidak Ada Image Kurang Lengkap Come short Apa Gimana Kak Kurang Lengkap Come short Come short Apa Come short Of the glory Of God Oke Sekarang Mama Kalau Mau Tau Glory Sama Dengan Image Mama Kayat Mana Ma Belum Dibuka Ma Dua call Tiga Ayat 18 Mantap Kak Nengah Kalau Apa Yang saya Lihat Dan Hasilnya Sesuai Dua Korintus Tiga 18 Kak Nengah Image Image Ya Yang saya Lihat Apa Kak Nengah Dua Korintus Tiga 18 Glory To glory Artinya Kalau Yang saya Lihat Glory Hasilnya Apa Kak Nengah Image Of God Atau Kalau Misalnya Saya Lihat Glory Hasilnya Pasti Akan Apa Juga Kak Glory Glory Tetapi Kalau Misalnya Kita Baca Ayatnya Coba Kita Ulang Ini Kan Harusnya Kan Gini Yang Saya Lihat Adalah Glory Artinya Dari Apa Yang Saya Lihat Itulah Yang Saya Rubah Saya Berubah Sesuai Dengan Yang Saya Lihat Kan Kak Artinya Kalau Misalnya Kita Nggak Baca Ayat Selanjutnya Saya Ngelihat Glory Saya Berubah Menjadi Apa Harusnya Jadi Glory Tetapi Ternyata Saya Berubah Menjadi Image Image Yang Sama Artinya Kalau Image Yang Sama Kata Sama Artinya Yang Saya Lihat Adalah Apa Kak Nengah Beholding Jadi Misalnya Kayak Gini Contohnya Aku Mengepang Rambutku Sama Seperti Kak Nengah Artinya Kepangan Pertama Siapa Yang Miliki Kak Nengah Aku Artinya Saya Karena Lihat Kak Nengah Saya Jadi Kepang Betul Nggak Kak Jadi Setelah Melihat Kak Nengah Yang Mengepang Rambutnya Saya Gedi Berubah Rambutnya Menjadi Sama Seperti Kepangannya Kak Nengah Betul Betul Nah Itu Dia Artinya Kak Nengah Kalau Dibilang Saya Berubah Menjadi Image Yang Sama Artinya Sama Ini Menunjukkan Yang Saya Lihat Apa Image Yang Sama Kepangan Yang Sama Artinya Yang Saya Lihat Apa Gat Gat Coba Ulang Misalnya Gini Kak Nengah Gak 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 Ulang Ulang Jadi Misalnya Kak Nengah Aku Sama Kak Nengah Aku Melihat Rambutnya Kak Nengah Oke Sampai Situ Dulu Oke Aku Lihat Rambutnya Kak Nengah Nah Melihat Rambutnya Kak Nengah Ini Sama Dengan Melihat Glory Oke Jadi Kita Tulis Sini Melihat Rambut Kak Nengah Ini Sama Dengan Melihat Apa Kak Rambut Glory Betul Iya Glory Glory Lalu Rambut Gedi Berubah Berubah Menjadi Kepangan Yang Sama Artinya Rambutnya Kak Nengah Diapain Kepang Oke Artinya Kak Nengah Rambut Sama Dengan Apa Glory Rambut Rambutnya Kak Nengah Di Sama Dengan Apanya Yang Sama Berubah Tapi Nggak Bilang Rambut Lagi Glory Lagi Ngomongin Rambut Dulu Kak Nengah Jadi Rambutnya Gedi Rambutnya Berubah Menjadi Kepangan Yang Sama Ada Ngomongin Rambut Nggak Kak Nengah Iya Rambut Coba Berubah Menjadi Kepangan Yang Sama Apakah Kata-kata Di selanjutnya Ada Kata Rambut Atau Nggak Kak Tidak Menjadi Dia Menjadi Menjadi Apa Kepangan Jadi Rambut Yang Disini Yang disini Kapa Apa Kak Kepangan Kepangan Sama Dengan Rambut Betul Kak Iya Karena Yang saya Setelah Saya Lihat Rambutnya Kak Nengah Saya Berubah Saya punya Rambut Dengan Kepangan Yang sama Artinya Rambutnya Kak Nengah Diapain Ikepang Itu Lalu Saya Melihat Glorinya Tuhan Saya Melihat Glorinya Tuhan Dan Berubah Menjadi Image Yang Sama Artinya Yang saya Lihat Sebelumnya Apa Kak Nengah Image Glory Of The Lord Betul Image Glory Of The Lord Artinya Apa Sama Dengan Apa Kak Image Sama Dengan Glory Itu Dia Boleh Kak Nengah Jadi Kalau Misalnya Saya Lihat Glory Saya Berubah Jadi Apa Kak Jadi Image Atau Saya Kalau Saya Lihat Glory Saya Pasti Berubah Jadi Glory Kalau Saya Lihat Image Saya Pasti Berubah Jadi Glory Image Pasti Jadi Kalau Glory Sama Dengan Apa Kak Sama Glory Kalau Lihat Image Hasilnya Apa Kak Image Jadi Artinya Glory Sama Dengan Apa Image Itu Dia Boleh Kak Boleh Jadi Yang Saya Lihat Sebenarnya Adalah Image Dari Glory Of God Gimana Kak Karena Hasil Dari Yang Saya Kalau Saya Lihat Apa Akan Hasilkan Apa Yang Saya Lihat Itu Gak Bisa Berubah Boleh Oke Itu Cara Bajaknya Bagaimana Yang Lain Bisa Mengerti Apakah Joss Bisa Ikuti Joss Bisa Oke Mantap Joss Oke Jadi Inilah Kondisi Starter Kita Punya Kehidupan Setelah Kita Dilahirkan Di Dunia Ini Boleh Yang Sebelumnya Ada Adam Dan Hawa Kan Disini Jatuh Dalam Dosa Betul Dan Kita Adalah Dia Punya Keturunannya Disini Ya Keturunannya Jadi Kalau Yang Awal Itu Yang Keturunannya Juga Keturunannya Ya Betul Keturunannya Oh Oke Oke Thank you Oke Mantap Boleh Keser Bikin Boleh Oke Kita Lanjut Ayat Berikutnya Ya Oke Thank you Oke Oke Mari kita Buka Ayat Berikutnya Kemarin Kemarin Kalau Enggak Salah Di Mas Murdul Ya Ini Ayat Kita Kemarin Oke Dan Kita Tahu Kita Punya Keadaan Yang Yang Disini Berdosa Dan Tidak Punya Glory Of God Dan Tidak Punya Image Of God Ini Takut Tuhan Tidak Oke No Fear God Itu Kalau Enggak Salah Di Ayat Yang Ke Tujuh Eh Bukan C Ini Tentang Apa 3 18 Roma 3 18 Ini Tentang Apa Ya Through Education Through Education Oh Ya Roma 3 18 18 Ini Ini Dia Tidak Ada Takut Akan Tuhan Nah Lalu Kita Baca Ayat Berikutnya Disini Takut Akan Tuhan Adalah Beginning Wisdom Betul Kalau Beginning Artinya Dia Dimana Di Awal Di Awal Betul Ian Kak Nengah Betul Setuju itu Kalau Beginning Itu Artinya Awal Kan Nah Ini Beginning Artinya Kalau Disini Kita Bikin Agak Disini Dulu Biar Kita Ada Perbandingan Jadi Kalau Ini Disini Beginning Disini Apa Disini Apa Yang Warna Biru Ini Apa Artinya Sebelum Beginning Betul Iya Betul Itu Ini kan Sebelum Beginning Kalau Disini Awalnya Apa Disini Awalnya Apa Itu Awalnya Beginning Awalnya Apa Wisdom Wisdom Dan Awalnya Apa Disini Pas Mulai Saya Langsung Saya Harus Apa Disini Fear of the Lord Fear of the Lord Disini Saya Ada Gak ada Apa Gak ada Fear of the Lord Fear of the Lord Tidak ada Fear of the Lord Tidak ada Fear of the Lord Betul Ini Ini Keadaan Saya Kalau Saya Gak Takut Akan Tuhan Ini Dia Nah Waktu Saya Fear of the Lord Saya Ada Wisdom Saya Punya Apa Disini Saya Punya Understanding Jadi Ini Beginning Artinya Artinya Kalau Beginning Apakah Ada Dia punya Perjalanan Atau Untuk Mencapai Akhir Apa Puas Dengan Beginning Tidak 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 Misalnya Di awal Apakah Kamu Puas Hanya Di awal Saja Atau Mau Sampai N Sampai N Sampai N Sampai N Masa Tidak Sampai N Jadi Gini Jadi Disini Saya Kalau Fear of the Lord Ini adalah Awal Dari Saya Punya Wisdom Dan Saya Punya A good Understanding Dan Hasilnya Saya Apa Saya Apa Jadi Kebalikannya Aja Kan Kalau Sebelum Begini Apa Tidak Ada Apa Tidak Fear of the Lord Tidak Ada Wisdom Tidak Understanding Tidak Melakukan Perintah Tuhan Tidak Do His Commandment Betul Iya Oke Kita Mau Tanya Aja Aja Kata Lainnya Comment Apa Katanya Comment Apa Aja Tidak Ya, kata line comment apa? Kata line comment itu adalah... Kata line comment adalah... Macau lupa ya, pelajaran Yud. Ian, Ian apa, Ian? Loh, ayatnya dimana? Masih ingat nggak? Mana ya? Ada namanya di sini, Joshua. Masih ingat? Iya, kata. Joshua 22, ayat 5, kan? Betul, Manda? Manda, ya, kata. Nah, ini. Jadi, comment itu sama dengan apa? Comment adalah lo, betul? Iya. Artinya... 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 Aca, kalau tidak lakukan commentnya sama dengan tidak apa, Aca? Tidak mau lakukan lo. Mantap, konteks sekali. Kalau saya di beginning, lakukan lo sama dengan saya? Sama dengan saya? Tidak. Tidak itu. Saya lakukan, sayang. Saya lakukan lo sama dengan saya lakukan? Comment, man. Saya lakukan comment, man. Comment, man. Mantap, ya. Tidak do his law. Dan ketika di beginning, ini di sini ya. Nah, ini kita bikin garis pemisah lah. Antara beginning dan sebelum beginning. Dan waktu di sini, saya do his law. Nah. Ini dia. Ini keadaan saya, kan? Oke. Evelyn, silakan. Itu kok bisa comment sama dengan law? Iya, karena dibilang kamu harus memperhatikan Comment, man, dan the law. Untuk lakukan Comment, man, dan the law. Jadi, artinya Comment sama dengan apa? Law. Law. Boleh? Bisa-bisa. Jadi, itu kalau I should do the Comment, man, and the law. Berarti Comment sama dengan law. Iya, itu dia. Bisa-bisa? Oh, oke-oke. Oke, lanjut lagi. Mari kita lanjut ke berikutnya lagi. Ayat berikutnya. Kita buka Proverbs 1, ayat 2. Proverbs 1, ayat 2. Oke, Josh, boleh baca Proverbs 1, ayat 2. Oke. Silakan. To know wisdom and instruction To perceive the worst of understanding. Wow. Tadi, Wisdom dikoneksikan dengan Apa di sini? Ada kata wisdom kan, Josh? Sama-sama ada kata wisdom kan? Iya. Tetapi wisdomnya di sini Kalau mau dikonekkan dengan kata apa? Kalau di sini, Wisdom koneks dengan kata no, betul? Beginning ya? Dengan kata no. Kalau misalnya di sini, Wisdom temennya siapa? Selain beginning. Coba, Josh. Good understanding. Betul. Good understanding. Itu dia. Jadi, Untuk tahu wisdom Sama dengan Saya punya apa? Di sini. Understanding. Good understanding. Oke. Jadi di sini, To know wisdom Sama dengan Di awal, Di beginning, Saya punya Wisdom Dan punya apa? Good understanding. Itu dia. Jadi kata Apa sama dengan Apa di sini? Evelyn. Wisdom. Bukan, bukan. Iren. Apa sama dengan Apa di sini? Kalau ini Wisdom sama dengan Wisdom di sini sama. Jadi apa Sama dengan Apa? Apa? Wisdom sama dengan Good understanding Wisdom sama Apa sama dengan Apa? Kalau wisdom Sama dengan Beginning wisdom Sama artinya Apa sama dengan Apa? To know wisdom Sama dengan Good understanding Coba Coba satu kata Sama dengan Satu kata Sama dengan Satu kata Apa satu katanya? Apa? Yan? Satu kata Sama dengan Yang ini Yang hijau Yang hijau No sama dengan Understanding Itu dia Boleh? Boleh? Boleh-boleh? Jadi untuk tahu Sama saya Untuk tahu Sama dengan Saya apa? Mengerti Betul? Jangan sampai Saya cuma tahu Tapi gak ngerti Ada gunanya Gak tahu Tapi gak ngerti Orang yang tahu Harus ngerti Jadi kalau To know wisdom Itu untuk Understand Dia punya wisdom Atau Kata lain Wisdom apa disini? Ayo Untuk apa? Untuk Understanding disini Konek dengan Kata apa? Ayo Yes Wow Itu dia Jadi wisdomnya Didapet dari mana Dong Words Words Of understanding Itu dia The words Betul kan? Itu dia ya Oke Jadi Apakah the words Itu Kira-kira Ada words Siapa sayang? Yang adalah Words of understanding Nah Mantap Boleh? Oke kak Mantap Ya Oke Mari kita lanjut lagi Jadi artinya disini Saya Dengan saya Punya A good understanding Saya tahu apa disini? The words No No Wisdom Wisdom Pakai wisdom dulu ya Atau disini Karetnya disini saya apa? Tidak Tidak No wisdom Itu aja Dulu Boleh? Ya Karena Understanding Sama dengan Saya No Betul? Bagaimana Kak Nengah Bisa ngerti Kak Nengah Ini Kak Nengah Ada yang Mau ditanya Kak Nengah Apa ya Lagi Berusaha Mengerti Oh yang mana Kak Nengah Mau diulang Gak apa-apa Kak Nengah Yang mana Yang bingung Mengerti Sebenarnya Cuman Coba Aku tanya aja ya Aku coba Tanya aja ya Oke Kak Nengah Kalau misalnya Kak Nengah Lihat di Amsal 1 Ayat 2 Dan Masmur 111 Ayat 10 Apa kata yang sama? Dari Mas Dari ini Boleh dikit Oh boleh Boleh Apa kata yang sama? Kata yang sama Dari Mas Mors 11 Ayat 10 Ini dengan Dengan Amsal 1 Ayat 2 Kata apa yang sama? Mas Mors Itu Wisdom Wisdom Mantap Nah Jadi Di sini Wisdomnya ini Dikasih tahu Ini awalnya Wisdom Betul? Kalau di sini Tidak dikasih tahu Awalnya Wisdom apa enggak Cuman Ngomong Wisdom Boleh kak? Boleh Oke Jadi Kak Nengah Wisdom ini Kalau mau Diparalelkan Dengan To know Wisdom Sama dengan Apa kak Nengah? Kira-kira Jadi kalau mau Ganti kata No Di Amsal 1 Ayat 2 Kata apa Yang mau diganti? Ini Good Understanding Mantap Karena kita Tadi udah Establish kan Bahwa Kalau saya Fear of the Lord Saya punya Wisdom Saya punya Good Understanding Jadi dia Di satu Wilayah yang Sama kan kak Iya betul Itu dia Jadi dengan Saya punya Good Understanding Itu Saya sebenarnya Punya Wisdomnya kan kak Dan untuk Saya mengerti Understanding Akan Wisdom Sama dengan Saya Sesuai dengan Amsal 1 Ayat 2 Untuk saya Understand Wisdom Sama dengan Saya No Wisdom Mantap Itu aja kak Itu saja Boleh Boleh Jadi yang mau Diambil Katanya adalah No Sama dengan Apa Understanding Yang tadi Ditambah Tadi Bungu-bungu Tambahannya Nggak usah Digobris Dulu Kalau kak Nengah Masih Belum Mengerti Yang penting Tahu Bahwa No Sama dengan Understanding Artinya Saya Waktu di awal Saya No Wisdom Sebelumnya Saya Apa kak No Understanding Tidak tahu Wisdom Betul Tidak No Understanding Betul Ini Dan Disinilah Disinilah Saya Punya Kondisi Bahwa Saya Berdosa Tidak Punya Glory Of God Tidak Punya Image Of God Disinilah Kondisi Saya Sebelum Beginning Wisdom Betul kan kak Betul Oke Mantap Kak Nengah Mantap Mantap Tanya ya Kak Nengah Kalau Nggak ngerti Aku hari ini Agak Apa ya Agak Bukan Apa Lemah Apa Lalu Lo Lama Nggak Apa Kak Nengah It's okay Pokoknya Tanya aja Cari Mengerti Jangan Pantang Menyerah Pokoknya Akan Dibantu Terus Kak Nengah Oke Thank you Kak Nengah Sama-sama Evelyn Angkat tangan Silahkan Oke Nggak Itu kok Bisa Apa No Sama dengan Understanding Kenapa Kok bisa No Sama dengan Understanding Sama yang Katanya 111 Sama Proverbs Itu Gimana Maksudnya Oke Jadi Disini Bahwa Di 1110 Kan Sama 12 Kan Kata yang Sama Wisdom Kan Tetapi Disini Disini Dibilang Ada Awal Wisdom Tapi Disini Nggak Dibilang Awal Atau Akhir Nggak Tahu Tapi Yang Dibilang Cuman Wisdom Betul Lalu Disini Wisdom Diapain Di No Di No Kata lain No Apa Di 111 Yang Mantap 111 Apa Kata lain No Yang paling Mantap Fear of the Lord Mantap Nggak Untuk Mengganti Kata No Nggak Nggak Kalau Kata Endured Cocok Nggak Kalau Good Understanding Cocok Cocok Nah itu Dia Boleh Jadi Takut akan Tuhan Adalah Beginning Wisdom A good Understanding Kan Ini kan Konek Jadi A good Understanding Tentang Apa Wisdom Wisdom Iya kan Dan Tentang Bagaimana Saya Ngerti Fear of The Lord Betul Ini Kalau Good Understanding Itu Fear of The Lord Iya Fear of The Lord Dan Saya Punya Beginning Of The Wisdom Itulah Jadi Di Awal Sorry Ini Kayaknya Aku harus Restart Jadi Di Awal Dari Garis Beginning Itu Saya Harus Punya Good Understanding Betul Nggak Iya Itu Punya Good Understanding Tentang Apa Tentang Wisdom Tentang Wisdom Artinya Kalau Saya Punya Good Understanding Tentang Wisdom Sama Dengan Saya Fear of The Lord Bukan Di Amsal 1 2 Saya Apa Amsal 1 2 Saya Disini Kan Saya Awal Ini kan Di Awal Kan Saya Punya Good Understanding Tentang Apa Tentang Wisdom Artinya Kata Lain Terus Ini Ayatnya Ini Di Mas Mur 11 Ayat 10 Lalu Kita Baca Ansal 1 Ayat 2 Dibilang Ada Kata Wisdom Juga Kan Oke Karena Ada Kata Wisdom Kita Bilang Oke Kita Bilang Ini Sama Sama Awal Oke Tapi Di Ayat Proverbs 1 Ayat 2 Apakah Ada Kata Understanding Tidak Kata Apa Yang Temannya Wisdom To Know Jadi Kata Lain Know Adalah Apa Understanding Understanding Boleh Itu Terus Yang Tervousive Yang Ini Nggak 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 Oke Itu Kalau Misalnya Ada Yang Ngerti Itu Tadi Itu Bonus Buat Mereka Tapi Kalau Kamu Tugasnya Untuk Ngerti Bahwa No Sama Dengan Understanding Boleh Oke Oke Yang 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 Amsal 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 Oke Oke Kalau Pas Digambar Oh Perceive Itu Mendapatkan Gitu Oh Oke Oke Kak Nengah Waktu Digambar Kayak Gini Lebih Jelas Lagi Kak Nengah Iya Lebih Jelas Oke Mantap Mantap Jadi Kalau Misalnya Baca Ayat Digambar Digambar Ditulis Diapain Gitu Sebaya Kita Lebih Jelas Benar Benar Gitu Oke Oke Gimana Dinda Manda Boleh Ini Semua Bisa Oke 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 Kita Lanjut Lagi Kita Lanjut Dia punya Cerita Lagi Oke Kita Buka Ayat Berikutnya Mengerti Enggak Dek Oke Ngerti Oke Ngerti Mantap Oke Kita Ayat Berikutnya Yohanes 17 Ayat 3 Oke Kita Mau Tanya Sama Berikutnya Adalah C.C. Linda C.C. Linda Boleh Baca Dulu Yohanes 17 Ayat 3 Terima Kasih C And And This Is Life Internal That They Might Know See The Only True God And Jesus Christ Warm To Hasen Wow Kata Apa Yang Sama Cece No Mantap Ini Jembatannya Gimana yang lain Lihat Jembatannya Ya Ini Sama Ini Wisdom Masmur 111S10 Apa Good Understanding Mantap Oke G G Aku singkatin ya Good Understanding Wisdom Betul Iya Oke Kita Tanya Sama Joss Di Amsal Kata lain Good Understanding Wisdom Apa No Amsal No Apa Joss No The Words Atau No Apa Depannya W Wisdom No Wisdom Mantap Oke Kita Tanya Ian Artinya Di Yohannes 17 Ayat 3 Saya Know Apa No Isom No Truth Oh Yohannes 17 3 No Truth Truth Nggak ada truth Sayang Truth 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 God Oke Eh sorry Start to Edwin Ada Kata Apa Sebelum Truth Ada Ada Kata Only Only True God Dan Siapa Harus Tahu And Jesus Christ Mantap Artinya Wisdom Tentang Siapa Tentang Siapa True Yang Yang Ungkap Mantap Boleh Bisa Ngerti Semuanya Iya Kak Gimana Kak Yang Jo 17 Jadi Untuk No nya No apa No Wisdom Apakah Ada kata Wisdom Di 17 Tiga Nggak Apa Yang Ada Yuk Betul Artinya Wisdomnya Sama Dengan Apa Itu Dia Boleh Oke Thank You Boleh Dan Dibilang Inilah This is Apa This is Apa Life Internal Artinya Artinya Apakah Ini Awal Perjalanan Kita Punya Life Eternal Artinya Kalau Dalam Perjalanan Kita Punya Awal Sampai Akhir Perjalanan Kita Kalau Kita Punya Good Understanding No No Tentang Wisdom Yaitu Tentang Bapak Dan Anak Sampai Akhir Saya Punya Apa Five Eternal Bagaimana Bisa Mengerti Semuanya Iya Oke Disini Keadaan Saya Adalah Sin Betul Iya Betul Apa Apalagi Katolain Sin Tidak Ada Apa Tidak 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 Apa Apa Glory Glory Tidak Ada Apa Lagi Satu Lagi Tidak Image Tidak Jadi Tidak 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 Commandment Atau Law Betul Betul Misalnya Kita Tidak Misalnya Kita Sin No Glory No Image No Fair God Berarti Kita Tidak Melakukan Apa Do His Law Atau Unloveful Unloveful Connection Kamu ingat Mother Overload Punya Pelajaran Ya Boleh Itu Unloveful Habit Artinya Saya punya Tindakan Yang Tidak Berdasarkan Hukum Boleh Mantap Artinya Disini Karena Saya Tidak Ada Glory Tidak Ada Image Tidak Ada Fear Of God Tidak Commandment Of The Lord Karena Tidak Good Understanding Oke Betul Apalagi Tidak Tidak Dan Tidak Satu Kata Ayo Tidak Eternal Life Bukan Tidak Tidak No God And Jesus Christ No No Wisdom Bukan Ayo Cari Terus Semangat Tidak No Understanding Tidak Cuman Satu Kata Cuman satu kata Yaudah di Kabung Asya Satu kata saja Artinya saya di warna biru Tidak Bukan Lanjut Satu kata sayang Di Kabung Asya kalau gitu Gak boleh lah Kita kan menggunakan bahasa Indonesia Tata siapa pakai spasi Tidak Ayo Dan tidak manda Tidak 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 Bukan Apa katanya hanya Pake yang kita belajar di hari ini Apa dong Tidak 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 Ayo Tadi kata Tidak 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 Beholding Oh Mak Kak Tidak Beholding apa dan apa Manda Glory dan image Betul Betul Makanya saya gak ada glory Gak ada image Bagaimana 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 Kak Nengah Betul gak Kak Nengah Kalau saya lihat Kalau saya lihat saya diubahkan kan Kak Nengah Iya betul Artinya kalau saya gak ada glory dan image Karena gak saya gak apa Kak Nengah Tidak change Dan saya tidak apa sebelum saya berubah Beholding Iya Beholdnya harus apa Supaya ada glory dan image Beholdnya Saya harus Supaya saya punya glory dan image Saya harus behold apa Ime Eh putus ya Behold glory to image Betul Kak Nengah Betul sekali Mantap Kak Nengah Bisa ngerti itu Kak Nengah Bisa-bisa Mantap Itu dia Itulah alasan kenapa saya Gak Ada glory dan image Karena saya Behold Yang bukan Glory dan image Nya God Image siapa yang hawal Lihat Dan glory siapa yang hawal Lihat Setan Ular Jalan-jalan ke pohon Terlarang sih Gimana Dragon Dragon Waduh Gimana Irene Jadi kita tuh Berdosa Karena tidak Beholding Glory Of Lord Sama image Betul Saya lihat Yang lain Yang selain Wisdom Tentang True God The only true God And Jesus Christ Sehingga Saya Gak pernah Ada image Dan glorinya True God And Jesus Christ Jadi Kalau kita Beholding ke glory Itu kita punya Wisdom Punya Apa Punya The only true God And Jesus Christ Jadi kalau Kita Behold Glory Atau image Of the Lord Itu kita Punya Wisdom Sama Wisdom Dengan True God And Jesus Christ Betul Oh Oke Oke Artinya Di sini Kakak Saya Bisa Understanding Dan No Karena Saya Beholding glory And And Wisdom Wisdom Jesus Christ And The only Glory Glory And Image Jadi Prosesnya Apakah Kalau kalian Belajar Pakai mata Sekarang Untuk Behold Ayat-ayatnya Betul Ya Sehingga Kalian Sekarang Jadi ada Understanding Dan sekarang Kalian Tahu Bagaimana Ya Betul kan Nah itu dia Ini proses Untuk Bagaimana Kalau kita Bisa berubah Ke glory Dan image Bagaimana Oh Oke Penting Enggak Belajar Firman Tuhan Kalau kita Mau berubah Sama seperti Apa yang Tuhan inginkan Penting Sekali Penting Dan Make sure Kalau lagi Proses Beholding glory Dan image Jangan Lihat Pohon Terlarang Di sana Kak Nengah Dimana Kak Nengah Iya Jangan Lihat Pohon Terlarang Itu dia Jangan Makanya Balik ke Dosa Balik ke Dosa Lagi Iya Karena ini Tergoda terus Gedi Nah itu dia Makanya Kita harus Harus Beholdnya Cuman apa Glory Dan image Glory Dan image Nah itu Kurang behold Berarti Kalau tergoda Ya Nah iya Kita balik lagi Tuhan Saya gak mau Saya gak mau Saya hanya mau Saya mau dengar firman Tuhan Ya kan Itu dia Oke Jadi disini Manusia gak punya image of God Betul Tidak punya image of God Betul Mulai behold Disini Dan Tuhan bilang Kalau kamu behold Dan kamu understanding Kamu know Kamu kenal The only true God Yang sebelumnya Kalau kamu ada dosa Kamu artinya Kenal atau gak Enggak Enggak dong Walaupun kamu ngaku Kamu adalah Kamu adalah Anggota gereja Berprestasi Karena gak pernah terlambat Selama 10 tahun Kehidupan Kerohanianmu Kalau kamu masih ada dosa Kamu kenal gak The only true God And Jesus Christ Enggak 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 Dan Tuhan bilang pun Di mati setuju Kenal gak Tuhan Enggak Enggak Mati setuju Ayat 23 kan Saya gak Kenal kamu Kamu pembuat Kejahatan Oh yang kenal dari Hadapan itu Enggak sih Betul Apakah dia bilang Tuhan Saya ini udah Bernubuat terus Dari bayi Sampai saya punya ini Saya Bernubuat Waduh Dari bayi Iya Karena mamanya Penubuat ya Bernubuat terus Anaknya diajarin Bernubu ini Semua Eh tapi Kalau misalnya Dalam kehidupannya Berdosa Apakah Tuhan Kenal Enggak Tidak Itu dia Nah sekarang Pertanyaannya Mari kita buka Kutipan-kutipan Yang kita mau baca Oke Tak mau Ya silahkan Jadi sebelum Kita berdosa Kita tidak Beholding Glory and image Terus sebelum kita berdosa Baru kita tidak Glory Tidak image Tidak the commandment Tidak vilka Tidak image Of God Itu sebelumnya Sin Tidak Beholding Tidak Glowing glory And image Atau setelahnya Sin Karena saya Tidak Behold Seperti Adam dan Hawa Karena Enggak Behold Commandment Of God Betul gak Dia Behold Yang lain Selain Commandment Atau glory Glory image Tuhan Makanya Jadi dosa Boleh Dan hasilnya Enggak ada glory Of God Enggak ada image Saya Enggak fear God Gimana Bisa Oke Oke Thank you Mantap Oke Mari kita baca kutipan Di CG 494.2 Tunggu ya Aku copy kutipannya dulu Gimana Kak Sasha Bisa ngerti Kak Bisa G Puji Tuhan Puji Tuhan Mantap Mantap Kak Oke Mari kita baca kutipan ini Untuk Kenal Tuhan To know God Is eternal life Gimana Bisa Bisa Iya Bisa Oke Pertanyaannya Apakah kita Kenal Tuhan Itu harus jadi Pertanyaan kita Masa kita Lebih kenal Hal-hal dunia Daripada Tuhan Pencipta Seseorang Yang Nafasnya Kita pinjam Sekarang Gimana Yang diberikan Tuhan sebagai Pinjaman sekarang Terus kita Gak kenal Gimana Kalau kita Hidup pakai Nafas Tuhan Tapi kita Gak kenal Pemberi Nafas Lucu gak Itu kira-kira Lucu banget Memalukan Oke Karena ini Buku Child Guidance Ini adalah Buku yang Dikhususkan Bagi para Orang tua Child Guidance Adalah Penuntun Anak Bagaimana Menuntun Dan Memimbing Anak Kalau Bahasa Indonesia Kalau gak Salah Mendidik Dan Memimbing Anak Memimbing Mendidik Anak Atau apa Lupa Itu dia Sekarang digabung Dalam Buku Seri Membina Keluarga Bahagia Yang Oh iya Betul Betul Itu dia Mantap Kalau gak Salah Chapter Empat Empat Oke Mari kita Lihat Apa yang Dikatakan Disini Apakah Kamu Para orang tua Sedang Ajarkan Anak-anak Kamu Tentang Hal Ini Itu pertanyaan Yang harus kita Jawab Kita lagi Ajarin Anak kita Apa nih Betul gak Jangan Sampai Yang kita Ajarkan Membihol Sesuatu Yang tidak Hasilkan Image of God Kira-kira Dapat Eternal Life Tidak Enggak Itu dia Yang paling Mantap Adalah Anak-anak Kita Kenal Tuhan Sehingga Itulah Eternal Life Lalu Dibilang Berarti No Wisdom Berarti Wisdom Adalah Eternal Life Ya Berarti God Adalah Eternal Life God Eternal Life Sebenarnya Wisdom Pengetahuan Tentang Bapak Dan apakah Bapak Yang punya Ke Internal Life Sayang Iya Itu dia Jadi apakah Untuk punya Eternal Life Kita mengerti Yang punya Eternal Life Itu Itu dia Bisa ya Thank you Oke 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 Mari kita Lihat Apakah Kamu Pertanyaannya Ada dua Pengajaran Sekarang Ada dua Teaching Kita mau Belajar Through Education Kan ini Pelajarannya Adalah Orang tua Bisa pilih Mau Ajarin Anak-anak Untuk No God Dan ini Adalah Eternal Life Atau Misal Saya bilang Adalah Atau Kamu Ajarin Mereka Anak-anak Kamu Untuk Bisa Sama Kayak Standar Dunia Yang kedua Adalah Pengajaran Kayak Standar Dunia Boleh Lalu Apakah Kamu Sekarang Sedang Siap-siap Untuk Rumah Bukan Rumah Di Perumahan Di Surga Betul Yang Tuhan Sedang Persiapkan Untuk Kamu Artinya Yang mana Pendidikan Yang Mempersiapkan Untuk Saya Siap Di Rumah Home Yang Tuhan Persiapkan Standar Dunia Atau Pengajaran Yang Sesuai Standar Dunia Atau Pengajaran Yang Mengenal Tuhan Eternal Life Jadi Pelajaran Pendidikan A Atau B Yang Membuat Saya Bisa Ready Untuk Rumah Di Surga A Mantap Disinilah Saya Ready Untuk Home Sweet Home Di Heavenly Places Gimana Manda Siap Manda Rumah Di Surga Manda Siap Kak Waduh Inilah Pendidikannya Betul Lalu Pengajarannya Kepada Anak Anak Ajar Anak Anakmu Kehidupan Kristus Kematian Kristus Dan Kebangkitan Kristus Betul Jadi Ini Disini Kalau Disini Pendidikan Standar Dunia Saya Siap Mungkin Karena Saya Mencapai Standar Dunia Saya Bisa Beli Perumahan Mewah Di Dunia Tujuh Bagaimana Kak Stasia Tujuh Enggak Itu Kak Stasia Iya Betul Karena Saya Capai Standar Dunia Saya Ajar Anak Anak Saya Capai Dunia Mereka Bisa Beli Perumahan Mewah Yang Harganya Bermilyar Milyar Rupiah Tapi Mereka Belum Tentu Ready Untuk Home Di Surda Dimana Mengerikan Bulu Kuduk Berdiri Enggak Ini Kak Nengah Mengerikan Sekali Loh Gedi Itu Ini Pendidikan Advent Ini loh Sebenernya Enggak Pernah Kita Punya Sekolah Advent Diajar Untuk Kurikulum Dunia Enggak Pernah Kadang Tapi Kenyataannya Kalo Kita Lihat Menyedihkan Sebanyak Orang Ngaku Termasuk Saya Yang Mengaku Tuhan Tapi Kenyataannya Aku Mendidikian Untuk Mengejar Standar Dunia Ayo 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 Supaya Kuriah Sarjanat Ini SS123 Betul Ayo Bekerja Di perusahaan Yang Bagus Bisa Punya Mobil Beli Rumah Aduh Itulah Kenyataan Yang saya Lihat Dan saya Bersyukur Loh Bisa Diingatkan Sangat-sangat Loh Gedi Wah Sudah Sekolah Dunia Sekolah Alkitab Bajah Amin 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 Bukan Cuma Nengah Di sini Juga Nengah Iya Aku Sekarang Ngelihat Ian Di sekolah Udah Pelajarannya Udah Kayak Pake Kantoran Dari pagi Sampai Sore Mantongin Laptop Sampai Aku Marah-marah Aduh Mata Ian Mata Ian Nggak Kelar-kelar Tugasnya Aku Bila Tuhan Tepat Bahwa Saya Keluar Country Living Supaya Nggak Sekolah Lagi Perlu Sekolah Lagi Gini Gini Amin Amin Itu dia Jadi Iya Silahkan Silahkan Memang Intinya Kita Sebagai Orang Tua Kita Kita Harus Pilih Kita Mau Kita Dan Anak Anak Kita Ready Untuk Surga Atau Kita Mau Standar Dunia Gitu Ya Gek Kita Nggak Bisa Oh Kita Maunya Anak-anak Kita Ini Harus Ardiana Supaya Bisa Bekerja Di Perusahaan Yang Ini Dapat Gaji Bagus Supaya Membantu Pekerjaan Tuhan Itu Nggak Bisa Kayak Gitu Berarti Ya Gitu Namanya Nggak Kalau Dilihat Ini Kak Sepertinya Nggak Bisa Karena Bagaimanapun Juga Kalau Kita Sudah Mengawalnya Dengan Memberi Fondasi Standar Dunia Mau Nggak Mau Pasti Arahnya Ke Dunia Kalau Aku Menang Tepnya Jadi Kita Nggak Bisa Bilang Kan Banyak Orang Orang Yang Tau Benar Ya Dibilang Tuhan Iya Nggak Apa Sekolah Tinggi Tinggi Nanti Kalau Ini Anu Berlayanan Jadi Ini Iya Sekarang Sekarang Jadi kayak Speechless Kok Kalau Dilihat Sebenarnya Kapan Anak Kita Mendidiknya Sudah Cara Dari Awal Sudah Salah Gitu Kan Pasti Akan Jadinya Ya Pastikan Melenceng Dari Apa Yang Tuhan Genda Iya Betul Awal Awal Kak Aku Juga Merasa Kayak Gimana Gitu Kan Aku Lihat Orang Gleja Apalagi Semua Kulian Apa Yang Ungklah Una Gitu Kan Semua Saling Kenal Ini Ini Aku Awal Gimana Anak Aku Bisa Sekulah Di Sana Tapi Setelah Belajar Gini Apalagi Setelah Kesini Saya Belajar Ya Ampun Saya Merasa Kayak Kenapa Saya Merasa Apa Ya Malu Dengan Diri Saya Kenapa Punya Pikiran Anak Saya Harus Seperti Itu Seperti Ini Seperti Ini Supaya Nanti Kalau Ini Orang Tahu Apalagi Kalau Orang Yang Sudah Punya Kelas Gitu Kan Jadi Kan Gimana Kita Akan Dipandang Orang Gitu Kan Tapi Setelah Belajar Ini Belajar Buku Lenjiwa Tentang Mendidik Anak Ini Aduh Saya Puji Tuhan Sepertinya Tuhan Mengetok Pintu Hatiku Dan Kok Kayaknya Salah Ya Kok Kayaknya Nggak Begini Menegur Menegur Dalam Dalam Apalagi Situasi Dengan Sekarang Aduh Saya Bergumul Saya Merasa Nggak Nggak Perlu Belajarin Ini Lagi Nggak Perlu Kamu Ini Yang Perteng Kamu Belajar Alkitab Mengerti Dan Paling Perteng Menghidup Paling Penting Amin Betul Oke Mantap Kak Nengah Kesaksiannya Semangat Kak Nengah Oke Amin Lalu Dibilang Ajar Anakmu Untuk Belajar Alkitab Wuh Ini Iya Nggak Dikur Ajar Anakmu Ips Matematika Nggak ada Ajar Anakmu Bible Betul Ajar Mereka Ajar Mereka Untuk Bentuk Karakter Yang Mereka Bisa Hidupkan Untuk Masa Kekawan Itu Yang Penting Amin Betul Kita Harus Sebagai Orang Tua Berdoa Sebagaimana Yang Belum Kita Pernah Berdoa Agar Tuhan Bisa Menjaga Dan Memberkati Anak-anak Kita Apakah Itu Doa Kita Sekarang Bagaimana Anak-anak Kita Bisa Masuk Surga Semua Betul Betul Itu Keinginan Kita Oke Mari Kita Lihat Mari Kita Lihat Mari Kita Lihat Kalau Dulu Di Sekolah Pelajaran Yang Paling Gampang Itu Agama Paling Kayak Agama Gitu Ya Kalau Aku Dulu Oke Mari Kita Lihat Dan Pelajaran Agama Berbeda Dengan Pelajaran Lain Kalau Di Sekolah Betul Nggak Bahkan Pelajaran Yang Lain Bertentangan Dengan Pelajaran Agama Tujuh Iya Aduh Gawat Mari Kita Lihat Kutipan Ini KG 493.5 Training Perlatihan Spiritual Dalam Kasus Apapun Jangan Pernah Dilalaikan Karena Takut Akan Tuhan Adalah Awal Pengetahuan Artinya Takut Akan Tuhan Bisa Dibentuk Karena Di Training Terus Spiritualnya Betul Nggak Iya Itu Dia Untuk Beberapa Pendidikan Ditempatkan Di Sebelah Religion Jadi Religion Sama Education Itu Di Rel Berbeda Tujuh Nggak Itu Jadi Pendidikan Sama Agama Itu Relnya Berbeda Nggak Sama Sama Makanya Pendidikan Itu Berbeda Sama Religion Gimana Tujuh Nggak Iya Itu Ini By Some Education Is Place Next Religion Artinya Education Sama Religion Berbeda Gitu Tapi Dibilang Apa But True Education Is Religion Itu Dia Sudah Benar Kalau Education Yang Paling Benar Adalah Belajar Firman Tuhan Itu Education Semua Tentang Religion Itu Dia Bagaimana Dulu Kelas Agama Satu Satu Minggu Sekali Aku Kelas Agama Matematika Bisa Empat Kali Empat Belajaran Dan Waktunya Cuman Satu Jam Itu Siap Hari Senin Aku Ingat Banget Itu Kelas Agama Cuman Satu IPA IPS Semuanya Waduh Bukan Main Apakah Dengan Pendidikan Anak-anak Kita Dipersiapkan Untuk Nggak Siap Di Kerajaan Surga Iya Ini Kenyataan Hidup Kenyataan Hidup Ini Dan Kita Punya Pendidikan Advent Rancangannya Itu Dari Awal Adalah Bible School Bible School Bagaimana Harusnya Bible School Kita Punya Sekolah Advent Bible School Nggak Ada Pakai Dia Punya Akreditasi Ini Itu Nggak Ada Karena Itu World Standard Semua World Standard Masa Kita Punya Sekolah Selang Ikutin Christmas Apa Semua A T T Benge A Sampai Z Yang Standar Dunia Waduh Bagaimana Mau Beda Dengan Dunia Kalau Kita Ikutin Standar Dunia Bagaimana Kita Kasih Kebenaran Kalau Mereka Dianggap Kita Sama Dengan Mereka Bisa Didengar Kita Kita Bawa Pekabaran Kalau Kita Sama Dengan Mereka Kamu Ngomong Apa Kamu Udah Sama Sama Saya Nggak Usah Ngomong Apa-apa Apakah Orang Ngomong Seperti Itu Iya Nggak Akan Ada Kertetarikan Orang Terlebih Baik Kita Beda Beda Dan Dicacimaki Daripada Kita Enggeh Kayaknya Damai Tapi Gaspel Juga Nggak Bisa Sampai Ke Mereka Dengan Kehidupan Kita Yang Berbeda Itu Adalah Gaspel Kehidupan Nyata Yang Membuat Mereka Bisa Apa Bisa Nggak Ada Excus Di Hari Penghakiman Iya Itu Fungsinya Banyak Orang Udah Nggak Apa-apa Ikutin Standar Ini kan Mau Menginjil Menginjil Bagaimana Kalau kita Turunkan Standar Betul Betul Gitu Dia Silahkan Kalau Memang Kalau Misalkan Kita Punya Organisasi Benar-benar Dia Meletakkan Fondasi Benar Ini Di atas Segala-galanya Paham Akan Hal Ini Berarti Untuk Membuat Suatu Sekolah Itu Kita Tidak Perlu Tidak Bisa Punya Ijin Secara Ini Karena Kalau Kalau Punya Sekolah Itu Kan Otomatis Akan Ada Ijin Ijin Itu Akan Mengarahkan Mereka Akhirnya Apa Yang Mengikuti Apa Yang Menjadi Kurikulum Pemerintah Betul Nah Yang saya Lihat Sejauh Ini Jadi Setiap Sekolah Arpen Yang Mengatakan Oh iya Ini Sekolah Tuhan Sekolah Tuhan Tuhan Awal-awal Sekolah Tuhan Memang Awal-awal Cara Mendidik Itu Seperti Membuat Dari Kitab Tapi Lama-lama Ijin ini Keluar Ijin itu Keluar Ijin ini Keluar Sudah Mulai Harus Gini Harus Sudah Ikutin Kan Dia Punya Ini Punya Punya Rule Lama-lama Aku Lihat Kok Sekolah Sekolah Gak Ada Bedanya Tidak Yang Sekarang Juga Sampai Yang Kepindakan Dari Satu Ke Sekolah Satunya Sekolah Ini Aku Lihat Makin Lama Sama Iya Saya Bingung Sekarang Yang Sekarang Terakhir Ini Yang Sekolah Ini Awal-awal Kan Begitu Sangat Ini Bang Membuat Bang Bahkan Dia Tidak Terlalu Masukkan Ini Statusnya Non Regular PKBM Tapi Lama-lama PKBM Sekarang Sudah Sangat Mengikuti Pemerintah Punya Ini Punya Kurikul Bisa Bingung Juga Sudah Mulai Gini Saya Sudah Pasrah Sudah Berdoa Saja Banyak Banyak Supaya Tuhan Kasih Kita Keluar Sudah 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 Sama Berarti Kita Harus Mendidiki Sendiri Di rumah Anak-anak Kita Kalau Kita Menggunakan Mengenaruh Ini Segalanya Daripada Karena Kalau Dunia Sudah Jelas Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Miliki Tuhan Punjuk Tuhan Punya Ini Berarti Kita Tidak Bisa Punya Ijin Ijin Secara Ini Kan Kalau Ijin 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 Itu Kan Harus Ikut Standart Mereka Sedangkan Kalau Ada Standart Yang Berbeda Kita Tidak Bisa Ikuti Itu Memang Sendiri Di rumah Mendidik Awalnya Waktu Mereka Cuman Mulai Dari Anak-anak Mereka Cuman Diajar Sama Orang Yang Cuman Belajar-belajar Alkitab Dulu Pendidikan Awal-awal Gerakan Adven Setelah Kekecewaan Yang Sisa 50 Orang Jadi Cuman Tiga Anak Dulu Dari Anak-anak Menteri Y Mulai Dari Situ Dan Belajarnya Apa Belajarnya Tentang Alkitab Dan Ada Tentang Sains Tentang Semuanya Ini ada Kutipannya Semua Kita Baca Pelan-pelan Nanti Kita Kalau Mau Belajar Sains Apa Semua Apa Gimana Nanti Ada Kutipannya Ini kita Mau baca Ini dulu COL 108.1 Setan Sekarang Sedang Bekerja Di pikiran Manusia Menuntun Mereka Untuk Berpikir Bahwa Ada Pengetahuan Yang Lebih Yang Sangat Mantap Untuk Diperoleh Di luar Dari Tuhan Tujuh Nggak Itu Adam Dan Hawa Apakah Pikir Oh Nanti Saya Akan Lebih Mantap Kalau Makan Buah Kalau Saya Nggak Menurut Hukum Saya Nanti Mantap Saya Akan Menjadi Sama Seperti Tuhan Betul Nggak Iya Ini Setan Bekerja Di Human Dengan Cara Begitu Lalu Dia Bilang Dengan Menipu Mereka Punya Akal Reason Cara Bersikir Ya Jadi Setan Menipu Manusia Lewat Cara Berpikir Manusia Makanya Kita Harus Hati-hati Dengan Apa yang Kita Pikirkan Cocok Dengan Firman Tuhan Kalau Nggak Cocok Itu Sudah Tipuan Setan Pasti 100% Dijamin Lalu Dengan Dia Menipu Kita Punya Akal Pikir Ini Sama Seperti Dia Menuntun Adam Dan Hawa Untuk Meragukan Tuhan Punya Firman Tuhan Dan Mengisi Firman Tuhan Dengan Teori Yang Menuntun Kepada Pelanggaran Dia Punya Tipuan Ini Sedang Berlaku Sekarang Apakah Kita Mau Hati-hati Bagaimana Manda Mau Hati-hati Dinda Mau Hati-hati Iya Kak Itu Dia Guru-guru Yang Mencampur Sentimen Sentimen Itu Kayak Ini Kayak Apa Aduh Aku lupa Sentimen Itu Kayak Ajaran Ajaran Atau Kita Buka Kamus Dulu Pendirian Fondasi Oke Jadi Yang Jadi Ini Jadi Guru-guru Guru Yang Mencampurkan Dia Punya Perasaan Perasaan Dari Penulis-penulis Yang Gak Percaya Tuhan Apakah Buku-buku Pendidikan Sekarang Banyak Pengarang-pengarang Yang Gak Percaya Tuhan Iya Kak Aduh Kalau Guru-guru Yang Ajar Dengan Pendidikan Yang Mereka Berikan Yang Dicampur Dengan Pengarang-pengarang Yang Gak Percaya Tuhan Ini Sedang Menanam Di Pikiran Orang Muda Pikiran Bahwa Mereka Akan Menuntun Mereka Kepada Mereka Gak Percaya Tuhan Dan Akan Melanggar Hukum Tuhan Bahaya Gak Bagaimana Bisa Lihat Itu Bisa Kata Sangat Jelas Banyak Yang Sedikit Tahu Tentang Apa Yang Mereka Lakukan Sekarang Mereka Sedikit Tahu Sadar Apa Hasil Mereka Punya Pekerjaan Nantinya Apakah Bahaya Untuk Jadi Guru Gak Gampang Jadi Guru Kalau Kita Campur Campur Edukasi Anak Anak Kita Dengan Sesuatu Yang Bukan Firman Tuhan Itu Bisa Menanamkan Benih Kepada Anak Anak Muda Dan Ujung Ujung Nya Anak Muda Sekarang Gak Percaya Tuhan Dan Ujung Nya Melanggar Hukum Tuhan Gimana Betul Ini G Gila Murid Murid Boleh Mencapai Semua Kelas Kelas Dari Sekolah Ataupun Kuliah Kuliah Zaman Ini Jamannya Miss Swede Dulu Tetapi Dia Bisa Kasih Semua Kuasanya Untuk Capai Pendidikan Sampai Set Tapi Kalau Dia Gak Punya Knowledge Of God Kalau Dia Gak Obey Hukum Hukum Tuhan Yang Menuntun Dia Punya Kemanusiaan Dia Sedang Membunuh Dirinya Sendiri Bagaimana Dia Sedang Menghancurkan Dirinya Sendiri Apakah Pendidikan Tinggi Sia-sia Tanpa Pengetahuan Akan Tuhan Apakah Pengetahuan Tinggi Merampok Waktu Anak-anak Muda Untuk Mencapai Dan Mengetahui Knowledge Of God Iya Sehingga Anak-anak Muda Melalaikan Kegiatan Aduh Anak saya Kenapa ya Kok gak tertarik Sama hal-hal Kerohanian Iyalah Kamu cengkokin Pendidikan Dunia yang gak Berhubungan Dengan Kehidupan Kekau Sini Lalu Dengan Dia punya Tindakan Tindakan Yang salah Dia Kehilangan Dia punya Kuasa Untuk Mengepriasiasi Dirinya Sendiri Di Anak-anak Muda Sekarang Kehilangan Dia punya Pengendalian Diri Dia Anak-anak Muda Jarang Sama Sekarang Karena gak Dilatih Dengan Firman Tuhan Gak Bisa Merisen Dengan Benar Tentang Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Dirinya Yang Paling Dekat Sangatlah Benar-benar Ini ya Sangatlah Sembrono Dan Gak Gak Berfikir Dia punya Perlakuan Terhadap Pikiran Dan Tubuh Apakah Anak Muda Dia punya Gaya Enjoy Bodo Amat Apakah Sangat Mbak Peduli Gimana Jujur Iya Itu dia Lalu Mereka Punya Kebiasaan Buruk Tidur Malam Semua Hancur-hancuran Kan anak muda Habitnya Betul Iya Itu dia Habitnya Minum Soft Drink Semua Jump Jump Masih Mudah Betul Gak Gimana Kak Masih Mudah Enjoy Gimana Betul Betul Itu apakah Salah satunya Karena Terlalu sibuk Dengan Knowledge Yang Salah Kita tuh Boleh Ngejar Pendidikan Tinggi Enggak Apa Kita tuh Boleh Ngejar Pendidikan Tinggi Enggak Kamu Simpulkan Sendiri Sehabis Pelajaran Ini Oke Karena Semua Pilihan Masing-masing Kalau Eveline Tanya Sama Kakak Ada Jawaban Sendiri Tapi Kamu Harus Ambil Kesimpulan Sendiri Kamu Punya Pilihan Sendiri Oke Lalu Dibilang Disini Mereka Punya Perlakuan Perlakuan Salah Membuat Mereka Seperti Kapal Yang Mau Tenggelam Kebahagiaan Mereka 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 Gak Bahagia Sebenernya Anak-anak Muda Boleh Anak-anak Muda Yang Melalui Proses Ini Gak Bahagia Apakah Aca punya Ayat Hafalan He That Keep The Happy Is Itu Dia Betul Gak Manda Semuanya Yang Yang Menurut Hukumlah Yang Happy Hidupnya Makanya Dia Happiness He Cannot Have Karena Dia Lalai Untuk Membangun Prinsip-prinsip Yang Murni Dan Sehat Yang Harusnya Diletakkan Di Dalam Dirinya Untuk Bisa Mengontrol Dia Punya Dia Punya Sikap-sikap Yang Sekarang Sikap-sikapnya Sendirilah Yang Menghancurkan Kedamaiannya Dia Tahun-tahunnya Dibebani Tahun-tahun Dargan Beban Untuk Belajar Terus Ini Ini Sekarang Sudah Tidak Ada Dan Sekarang Dia Telah Menghancurkan Dirinya Sendiri Dia Setelah Menyalahgunakan Dia Punya Kuasa Fisik Dan Mental Dan Sekarang Temple Dari Dari Badinya Sekarang Hancur Dan Dia Telah Menghancurkan Kehidupan Sekarang Dan Kehidupan Yang Akan Datang Dengan Memperoleh Semua Pengetahuan Dunia Dia Pikir Dia Akan Memperoleh Kekayaan Betul Nggak Ini Mrs. White Apakah Kita Sekolah Tinggi Supaya Gain Treasure Kak Nengah Iya Iya Aduh Supaya Saya Banyak Uang Supaya Sukses Ini Ini Sekolah Yang Pinter Sekolah Yang Mantap Betul Supaya Nanti Jadi Orang Kaya Nggak Susah Kayak Mama Betul Tapi Ini Sesuai Bilang Apa Tapi Kalau Anak-anak Muda Ini Sampai Cari Asli Knowledge Yang Mereka Pikir Mereka Dapat Kekayaan Tetapi Menyingkirkan Dia Punya Alkitab Dia Sekarang Sedang Mengorbankan Suatu Harta Yang Paling Berharga Dari Apapun Juga Yang Ada Di Dunia Ini Dimana Mengerikan Nggak Ngeri 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 Itu dia Bisa Gimana Cici Linda Irene Evelyn Bisa Ngerti Ini Bisa Kak Oke Kutipan Nanya Kutipan Ini Yang Kita Mau Oke Kita Mau Baca Ini Apakah Kita Kita Semua Yakin Dan Dengan Tanda-tanda Yang Terjadi Di Dunia Ini Yakin Nggak Kalau Tuhan Udah Mau Datang Yakin Banget Gedi Gimana Evelyn Jeje Linda Iren Apakah Dengan Tanda-tanda Di Sekitar Kita Dengan Pandemi Yang Tipuan Yang Sudah Mendunia Ini Apakah Yakin Sudah Tuhan Mau Datang Iya Karena Kita Punya Keputusan Itu Tergantung Dengan Kita Tahu Dekatnya Atau Enggak Walaupun Kita Enggak Tahu Kapan Betul Karena Enggak Ada Yang Tahu Waktu Dan Jam Jadi Kita Punya Keputusan Hidup Itu Disesuaikan Dengan Pengetahuan Kita Enggak Heran Kalau Orang Yang Tahu Tuhan Mau Datang Dia Punya Keputusan Hidup Akan Lebih Investasi Di Dunia Ini Tapi Kalau Orang Yang Sudah Tahu Tuhan Yesus Mau Datang Dan Sudah Dekat Mereka Punya Tindakan Dan Cara Pilihnya Akan Berbeda Betul Iya Betul Jadi Semua Pilihan Kita Tergantung Dari Pengetahuan Kita Tahu Apa Enggak Ataupun Kalau Misalnya Ada Juga Orang Yang Sudah Tahu Tapi Enggak Benar Benar Tahu Sehingga Mereka Punya Mereka Punya Pilihan Hidup Walaupun Tahunya Kedatangan Tuhan Hidup Mereka Oh Tuhan Sudah Mau Datang Udah Mau Dekat Datang Udah Dekat Tapi Kehidupannya Enggak Sama Seperti Pengakuannya Yang Sudah Mau Dekat Datang Itu Ada Juga Betul Kak Nengah Tian Kita Lihat Itu Oke Oke Mari kita Baca Ini Kayaknya Bagus Kutipan Baru Satu Kutipan Tentang Kedatangan Tuhan Yang Udah Mau Dekat Pendidikan Pendidikan Dunia Kayak Dibilang Apa Tadi Kayak Ular Yang Lagi Nipu Adam Dan Hawa Gimana Jelas Nggak Itu Jelas Jelas Oke Ini Mari kita Belajar Christ Education Ini Kalau Nggak Salah Dasar Dasar Pendidikan Betul Nggak Saya Christ Education Ini Christian Education Ini Dasar Pendidikan Atau Bukan Oh Apa Christian Education Ini Bukunya Oh Nggak Ditranslate Wow Ya Aduh Oke Akankah Kita Akankah Jadi Pelaku Dari Setia firman Dari Tuhan Yang Mengetahui Segala Sesuatu Mau Atau Nggak Semuanya Mau Melakukan Atau Nggak Mau Melakukan Oke Akankah Kita Membuat Alkitab Sebagai Orang Jadi Alkitab Dianungkan Sebagai Orang Dari Kita Punya Konsol Atau Yang Yang Ini Yang Bisa Apa Itu Namanya Kayak Dia Yang Akan Menuntun Edukasi Dan Training Dari Kita Punya Anak Muda Jadi Konsol Kita Fondasi Kita Punya Pendidikan Dan Melatih Anak Anak Muda Dari Mana Dari Elkisah Karena Dibilang Harus Kementerian Pendidikan Yang Tentukan Atau Bible Bible Lalu Firman Tuhan Adalah Fondasi Dari Segala Pengetahuan Yang Benar Artinya Kalau Bukan Firman Tuhan Semua Adalah Pengetahuan Palsu Oleh Saya mau Tanya Saya mau Tanya Yang Tadi Itu Yang Masalah Yang True Education Yang Amerika Itu Yang Gak Susah Dengan Firman Tuhan Yang Mana Yang Maksudnya Gimana Kan Itu Kan Misalnya Pengetahuan Yang Gak Susah Dengan Firman Tuhan Yang Tuhan Tuhan Yang Gak Ada Di Firman Tuhan Berarti Gak Termasuk Pendidikan Yang Tuhan Suruh Untuk Umat Tuhan Belajar Saya Itu Jadi Kalau Tuhan Bila Kamu Harus Belajar Human Body Kita Belajarlah Betul Itu Dia Jadi Kalau Misalnya Firman Tuhan Gak Bilang Untuk Belajar Berarti Buat Kakak Berarti Itu Bukan Knowledge Yang Tuhan Inginkan Saya Di Dalam Hidup Saya Untuk Habiskan Waktu Di Dalam Hal Tersebut Karena Fungsi Saya Punya Hidup Adalah Adalah Untuk Saya Mengembalikan Saya Punya Kondisi Awal Sebelum Adam Dan Hawa Jatuh Kedalam Dosa Jadi Saya Nggak Akan Buang Waktu Dengan Hal Yang Nggak Akan Membuat Saya Bisa Lagi Ke Awal Wisdom Saya Nggak Akan Buang Waktu Saya Untuk Habiskan Wisdom Yang Bukan Wisdom Karena Untuk Saya Ada Life Eternal Sama Seperti Adam Dan Hawa Punya Saya Harus Beholding Glory Atau Image Kalau Bukan Glory Dan Image Saya Lagi Buang Waktu Gimana Pada Intinya Adalah Kalau Ngesuai Dengan Firman Tuhan Dan Wisdom Duniawi Dan Apalagi Ngesuai Sama Firman Tuhan Ngesuai 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 Itu Prinsipnya Alkitab Thank you Mantap Mantap Evelyn Thank you Ian Mau Ngesuai Tuhan Katanya Kalau Misalnya Belajar Matematika Belajar IPA Belajar IPS Itu Kalau Misalnya Nggak Sesuai Dengan Tuan-tuan Gitu Kayak Sumber Daya Alam Belajar Tentang Kayak Tentang Binatang Itu Ada Berapa Mac Kayak Gitu Laka Ya Kan Itu Boleh Juga Kayak Pelajaran Matematika Dari Alkitab Itu Juga Boleh Juga Kayak 5000 Pada Saat Yesus Memberi 500 Orang 5000 5000 Itu Itu Kan Boleh Juga Kan Matematika Boleh Kalau Kamu Mau Hitung 12 Murid Yesus Dikurang Satu Sisa Berapa Oke Mantap Kalau Misalnya 5000 Orang Yang Makan Berarti Roti Yang Dibutuhkan Ada Berapa Boleh Boleh Apakah Ian Tau Kalau Ikut Pendidikan Dunia Sebenarnya Yang Dikejar Itu Bukan Bukan Yang Kamu Belajar Tapi Yang Dikejar Gelar Iya Kalau Belajar Matematika Itu Agak Tau 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 Satu Hal Semua Yang Kakak Pelajari Yang Kakak Pelajari Waktu Kuliah Waktu Ada Sempet Mau Magang Dan Semua Mau Masuk Ke Dunia Pekerjaan Tidak Dipakai Boleh Lalu Katanya Dibilang Waktu kita Magang Harus Belajar Lagi Prosedur Perusahaannya Baru Lagi Terus Buat Apa Selama Ini Belajar Nah Itu Dia Jadi Prosedurnya Harus Di Training Dulu Harus Diulang Lagi Apakah Semuanya Hidup Ini Hanya Untuk Gimana Saya Bisa Bertahan Hidup Dapat Makan Dapat Rumah Padahal Tuhan Bilang Matris Namai Tiga Jijik Carilah Dahulu Nanti Semuanya Saya Tambahkan Gimana Ian Jadi Kalau Misalnya Ian Bilang Oh Saya Mau Belajar Binatang Binatang Tidak Salah Tuhan Nanti Kita Baca Kutipannya Aja Ian Supaya Ian Bisa Lebih Impresi Mantap Kita Baca Lagi Kristus Mengajar Word of God Alah Fondasi Dari Semua Pengetahuan Yang Benar Kristus Mengajarkan Apa Yang Manusia Harus Lakukan Agar Bisa Selamat Itu Kita Punya Pendidikan Yang Yang Paling Utama Lalu Dia Bilang Ini Adalah Rencana Musuh Untuk Membawa Keluar Semua Di hadapan Murid-murid kita Buku-buku Yang Mengajarkan Banyak Sekali Kesalahan Kesalahan Dan Menyajikan Semua Dongeng-dongeng Yang Bisa Menggoda Mereka Punya Kedagingan Gimana Lalu Dia Bilang Apakah Kita Mau Bawa Ini Buku-buku Ini Ke Sekolah-sekolah Kita Kak Nengah Bisa Lihat Nggak Sekolahnya Yang Mrs. Rancang Itu Beda Dengan Sekolah Sekarang Iya Benar Beda Bang Ini Kutipannya Mrs. White Bila Waktu Hidupnya Apakah Kamu Mau Bawa Buku-buku Ini Yang Ngajarin Teori Evolusi Yang Apalah Betul Nggak Mau Ajarin Ke Anak Kamu Ini Albert Einstein Yang Nggak Percaya Tuhan Ini Sama Dengan Sedang Tabur Lalang Kepada Anak Anak Kita Terus Kita Masih Doakan Anak Kamu Harus Masuk Kerajaan Surga Kamu Rajin Pelayanan Apakah Itu Menipu Diri Semua Menipu Diri Apakah Kita Ijinkan Orang-orang Yang Dianggap Mantap Buat Dunia Tetapi Mereka Sudah Diajar Oleh Musuh Setiap Kebenaran Mau Izinin Anak Kita Diajar Oleh Musuh Kebenaran Mau Sama Aja Kita Musuh Kebenaran Iya Itu Dia Untuk Mengizinkan Mereka Dari Buku-buku Mereka Mengedukasi Anak-anak Kita Atau Kita Pakai Word Of God Sebagai Kita Punya Penuntun Apakah Sederhana Pendidikan Alkitab Ini Kak Nengah Akankah Sekolah-sekolah Kita Dibuat Sebagaimana Kayak Dulu Sekolah-sekolah Masa lalu Yaitu Sekolah Nabi-Nabi Kak Nengah Ini dia Harusnya Kak Nengah Bukan Ikut Standar Kurikulum 2016 KTSP Apalah Teg Benge Yang 2000 Apa Yang Harus Buka Sekolah Nabi-Nabi School Of The Prophet Tapi KD Kalau Di Sekarang Organisi Kita Punya Sekolah Kependetan Kesama Kan Itu Sekolah Nabi-Nabi Kan Ya Harusnya Semuanya Sekolah Nabi-Nabi Bukan Gak Ada Jurusan Lain Lain Kita Punya Sekolah Cuman Sekolah School Of The Prophet Karena Semuanya Mau jadi Prophet Nanti Harusnya Kak Harusnya Itu Berarti Banyak Melencengnya Ini Tuhan Dalam Hal Sudah Lama Sudah Lama Babilon Dengan Apa Yang Seharus Nyangri Sekali Itu Itu Puji Tuhan Kalau kita Dibukakan Kebenaran Ini Oke Kutipan Terakhir Malam Hari Ini Mau Tanya Oh Ya Silahkan Nanti Minggu Depan Kita Belajar Tentang Pendidikan Yesus Dimana Pendidikan Oke Silahkan School Of The Prophets Itu Sama Yang Orang Orang Apa Yahudi Itu Petinggian Yahudi Itu Pokoknya Nanti Kita Belajar School Of The Prophet Yang Mantap Itu School Of The Prophet Yahudi Atau Yang Mana Boleh Oke Boleh Semua Sudah Disiapkan Oke 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 Apakah Saudara-saudara Percaya Tuhan Modata Percaya Senang gak Mau jadi orang Yang mempersiapkan Kedatangan Tuhan Atau Jadi penonton Di luar Di luar Arena pertandingan Yang nanti Akhirnya Bukan menjadi orang Yang Diselamatkan Saat kedatangan Tuhan Mana yang Saudara pilih Mempersiapkan Betul Sehingga Kita di arena Pertandingan Dan Pertandingan Melawan setan Dan saat Second coming Kita diangkat Oleh Tuhan Itu keinginan kita Kita bukan Mau jadi penonton Aja Oke Mari kita lihat Sebagaimana Nabi Yohanes Mereka Membalikan hati Dari Bapak-bapak Kepada Anak-anak Dan Orang-orang Yang tidak Menurut Kepada Wisdom Apakah kita Belajar Wisdom Wisdom Orang Yang benar Dan Untuk Mempersiapkan Umat-umat Akan Kedatangan Tuhan Untuk Tuhan Dalam Mempersiapkan Kedatangan Kristus Yang pertama Apakah John Kedatangan Kristus Yang pertama Mempersiapkan Iya Betul Dia Melambangkan Orang-orang Yang Mempersiapkan Umat-umat Untuk Kedatangan Tuhan Kedua Kali Apakah Kalian Mau Jadi Orang-orang Itu Iya Mau Jadi Kaya John Amin Itu Kak Gedi Juga Mau Betul Manda Juga Suka Iyan Mau Amin Dinda Semua Dan Kak Nengah Kak Sasha Itin Acha Kokore Mak Kita Semua Mau Jadi Orang-orang Yang Mempersiapkan Orang-orang Untuk Kedatangan Tuhan Atau Orang-orang Selain Advent Yang Sekarang Lagi Tunggu Mana Orang Advent Kok Orang Advent Sama Kaya Dunia Sekarang Lalu Dia bilang Dunia Sekarang Sudah Benar-benar Memberikan 100% Diri Mereka Untuk Memanjakan Diri Terus Kesalahan Kesalahan Dongeng Dongeng Banyak Sekali Sekarang Banyak Jerasetan Yang Sedang Menghancurkan Menghancurkan Menjiwa-jiwa Banyak Orang Semua Yang Mau Suci Di dalam Takut akan Tuhan Harus Belajar Pengesangan Diri Dan Mengontrol Diri Lalu Dia bilang Makanan Dan Keinginan Harus Di bawah Kita belajar Subjek kan Iya Subjek Dari Higher Power Pikiran Boleh Jadi apakah Yang kontrol Kita perut Atau Otak Kita yang Kontrol Perut Otak Yang kontrol Perut Jangan Kemauan Kita Perut Kita Trongkongan Kita Mengontrol Kita punya Otak Tapi Otak Kita Yang diisi Oleh Pengetahuan Tuhan Itu yang Harus Mengontrol Apapun Yang perut Harus Isi Yang Kerongkongan Harus Isi Semua Itu Yang kontrol Ada otak Yang diisi Firman Tuhan Gimana Iya Oke Ini Kita punya Disiplin Diri Ini Sangat Penting Untuk Kita punya Kekuatan Pikiran Dan Kita punya Penglihatan Spiritual Artinya Orang-orang Yang Gak bisa Benar-benar Mengerti Firman Tuhan Dan Gak bisa Lihat Pandangan Spiritual Karena Gak bisa Bertarak Boleh? Jadi Orang-orang Yang Gak bisa Bertarak Gak bisa Melihat Mental Strength Dan Penglihatan Spiritual Mereka Gak bisa Lihat Karena Mereka Gak Disiplin Dan Gak Temperance Dan Gak Bisa Mengekang Diri Mereka Punya Makanan Dan Keinginan Apapun Itu Yang Menjadi Yang Adalah Higher Power Dari Otak Yang Tuhan Berikan Itu Maksudnya Mental Strength Kita Baca Dulu Ini Kalau Kita Mengekang Diri Dan Temperance Itu Adalah Kita Punya Disiplin Diri Ini Penting Untuk Mental Kita Punya Otak Ini Mental Kan Otak Kekuatan Otak Kita Atau Pengelihatan Spiritual Kita Yang Bisa Sanggupkan Kita Untuk Mengerti Dan Mempraktekan Mempraktekan Kebenaran Kebenaran Tuhan Yang Kudus Dari Firman Tuhan Dan Oleh Alasan Ini Ini Temperance Sangatlah Penting Dalam Pekerjaan Persiapan Untuk Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Oke Bisa Semuanya Berarti Itu Temperance Itu Biar Disiplin Biar Kita Bisa Kuat Dan Bisa Melihat Pengelihatan Spiritual Betul Untuk Mengerti Dan Mempraktekan Boleh Oke 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 Mari kita Baca Ini Yang Kutipan Yang Kita Mau Jadi Highlight Harusnya Harusnya Sesuai Harusnya Kebiasaannya Anak Sakarya Yohanes Harusnya Diajar Di sekolah-sekolah Pendeta Betul Iya Iya Tetapi Pelajaran Dari sekolah Rabi-Rabi Ini Tidak Bisa Melayakan Yohanes Akan Pekerjaannya Sebagai Yang Mempersiapkan Jalan Untuk Kedatangan Pertama Antinya Untuk Orang-orang Mempersiapkan Second Kami Apakah Perlu Jangankan Ke sekolah Kependetaan Apakah Sekolah Biasa Enggak Membuat Kita Semua Bisa Jadi John The Baptist Akhir Taman Enggak Bisa Enggak Bisa Ini Training Of The Rabbinical School Enggak Bisa Apalagi Sekolah Yang bukan Rabbinical School Yang Standar Dunia Makin Jauh Dari Sandar Yohanes Pembapti Iya Bisa Enggak Mengerti Ini Di buku Ini Kerinduan Segala Saman Semuanya Punya Kan Ya Ya Kerinduan Segala Saman Loh Bukan Suatu Kutipan Yang Benar-benar Gak Bisa Dicari Ini Kita Ini Alfa Omega Ini Kan Kak Betul Jilid 5 Kalau Enggak Sala Sekolah Kependetaan Aja Yang Dipikir Udah 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 Bagus Jangan Kak Sekolah Kependetaan Justru Justru Enggak Membuat Kita Jadi John The Peptis Jadi Orang Parisi Sekolah Kependetaan Tuhan Tidak Mengirim Johannes The Pembaptis Kepada Guru-guru Teologi Untuk Belajar Gimana Cara Belajar Alkitab Dia Mengirim Ke Country Living Agar Boleh Bisa Belajar Tentang Alam Dan Bagaimana Tuhan Punya Alam Itu Kayak Gimana Jadi Ian Paling Mantap Baca Dari Buku Teks Atau Langsung Ke Country Living Belajar Di Alam Tentang IPA Gimana Ian Itu Dia Buat Apa Baca Bab IPA Tentang Tumbuh Tumbuhan Tapi Gak Pernah Nanam Ada Gunanya Apakah Paling Mantap Nanam Benih Kangkung Lihat 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 Bertumbuhnya Gali Gali Tanah Apakah Itu IPA Yang Sesungguhnya Bagaimana Bagaimana Yang lain Apakah Kita Puas Cuman Lihat Gambar Oh Ini Petani Membajak Cawa Kayak Gini Pakai Sapi Betul Nggak Dulu Kan Kalau Ini Oh Ini Oh Ini Tahap Pertumbuhan Ini Tiga Hari Semua Di Foto Tapi Nggak Pernah Pegang Tanah Gigi Dulu Kita Pribadi Betul Nggak Kasih Aduh Ulep Aduh Aduh Gitu Ya kan Betul Betul Dimana Mau Belajar Belajar Tentang Tuhan Dan Alam Kalau Misalnya Textbook Semua Dia Punya Dia Punya Patokan Itu Dia Ini Baru Tentang Yohanes Pembaptis Kalau Kita Bener-bener Mau jadi Yohanes Pembaptis Kita Akan Ikutin Pola Yohanes Pembaptis Kayak Gimana Kecuali Kita Mau Buat Resep Sendiri Yang Gak Sesuai Alkitab Saya Mau Jadi Yohanes Pembaptis Cara Kita Sendiri Silahkan Tapi Kalian Bukan Yohanes Pembaptis Kalau Kalian Pakai Cara Kalian Sendiri Bukan Alkitab Itu Dia Jadi G Jadi Kalau Lihat Dari Kutipan Ini Memang Betul-betul Anak-anak Itu Adalah Tanggung jawab Fullnya Orang tua Untuk Mengajar Kita Memang Gak Bisa Ini Memang Harus Anak-anak Orang tua Makanya Kenapa Orang tua Ajar Di Country Living Mereka Benar-benar Belajar Nature Mereka Belajar Semua Ya Itu Dia Johannes Pembaptis Untuk Mempersiapkan Representatif Orang yang Mempersiapkan Second Kami Iya Ini Benar-benar Ini Kutipan Ini Ada Salah Satu Empowerment Kenapa Saya Tinggalkan Semua Sekolah Juga Pak Itu Ada Guna Yang Iwasa Blablabla Itu Of Suara Yang mana Itu 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 Yang Iwasa Iwasa Itu kan Ketutupannya Oh Yang Ini Oh Itu Oh Mau Ini Oh Representatif Ini Mantap Ya Ini Kutipan Untuk Pegangan Kita Di Air Saman Yang Udah Tau Tanda Tandanya Kan Itu Padang Burun Enggak Si Padang Belantara Padang Belantara Itu Mirip Pantil Ya Betul Banyak Dia Punya Tubuh Tumbuhan Jadi Benar-benar Lebih Di Alam Gitu Bukan Bukan Di Perkotaan Gitu Tempat Yang Tempat Yang Benar-benar Jauh Dari Hirup Piko Kota Ya Oke Bagaimana Boleh Nanti Minggu Depan Hari Jumat Kita Belajar Tentang Pendidikannya Tuhan Yesus Gimana Si Gitu Kan Itu Dia Jadi Tetap Berdoa Belajar Dan Kalau Kita Mau Ikut Kalau Kita Mau Ikut Cara Tuhan Sebagaimana Nuh Ikut Cara Tuhan Bangun Bahtera Di Atas Gunung Kita Dibilang Gila Boleh Jadi Jangan Heran Kalau Itu Hasilnya Kamu Aneh Kamu Gila Masa Gak Sekolah Masa Gak Ini Kita Ada Tujuan Betul Iya Nanti Gak 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 Bikirin Orang Yang Gak Belajar Dan Gak Tahu Apa Yang Kita Baca Kan Kita Lagi Jalankan Firman Pencipta Semesta Alam Bukan Makanya Nuh Gak 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 Dia Pernah Gak Satu Ejekan Orang Membuat Dia Gak Ketuk Palu Bikin Bahtera Di Atas Gunung Enggak Enggak Dia Terus Lanjutkan Lanjutkan Artinya Kalau Kita Ikut firman Tuhan Mau Dibilang Sama Seluruh Dunia Aneh Maju Terus Karena Kita Tahu Kita Akan Terapung Saat Air Bah Sedang Menghantam Dan Membanjiri Semua Yang Tertawakan Pilihan Pilihan Kita Dan Kita Cuma Bisa Menangis Gak Bisa Bukain Pintu Maju Terus Oke Begitu Karena Semua Pilihan Akan Ada Sebab Akibatnya Kalau Kita Pilih Mentertawakan Mengabaikan Meremehkan Setiap Amaran Yang Jadi Amaran Itu Harus Tertimpa Pada Kita Tapi Kalau Kita Perhatikan Baik-baik Walaupun Dibilang Gila Dibilang Sedeng Dibilang Aneh Dibilang Ini Itu Jadi Bahan Pembicaraan Emang Yesus Gak Pernah Dibicarakan Oh Dasar Anak Yang Gak Ada Yang Hasil Dari Bukan Buah Pernikahan Betul Gak Apakah Dijek Ejek Yesus Sejak Kecil Terus Kita Mau Jadi Pengikut Kristus Mentalnya Gak Ada Dijek Ejek Gak Bisa Dijek Ejek Gak Bisa Kalau Kita Ada Roh Kristus Mental Yang Akan Kuat Walaupun Dijek Ejek Akan Jadi Bagian Kita Kalau Roh Kristus Berdiam Pada Kita Betul Gak Betul Banget Kita Harus Jadi Kan Pokoknya Teladan kita Hanyalah Yesus Yesus Satu-satunya Teladan yang Harus Kita Lihat Betul Kalau Yesus Saja Dijek Dengan Sedemikian Rupa Bahkan Sampai Mati Apalagi Kita Yang Berberusaha Ini Mempersiapkan Mental Kita Supaya Kita Tidak Kaget Akhirnya Lari Bagaimana Kita Ini Memang Benar Harus Dipersiapkan Ini Namanya Masa Persiapan Kan Iya Betul Gak Akan Ada Tiba-tiba Kita Bilang Oh Saya Mau Saya Gak Mau Sembah Hari Minggu Walaupun Dapur Api Sadrach Mesek Abednego Saat Pembangunan Image Of The Beast Itu Pembangunan Patung Emas Itu Dia Sudah Tau Pilihan Dan Hasilnya Apa Dan Dia Sudah Renungkan Setiap Hari Gak Itu Bukan Suatu Karakter Yang Tiba-tiba Ada Saat Penyembahan Mau Sembah Apa Enggak Itu Sudah Dia Pikirkan Bahwa Saya Akan Lebih Baik Masuk Dapur Api Apakah Kira-kira Dapur Apinya Sudah Dibangun Juga Kira-kira Mereka Tau Babilon Gimana Sudah Pasti Itu Jadi Kita Sebagai Umat Tuhan Apakah Gak Kaget Dengan Semuanya Kalau Di Olok Olok Pasti Udah Tau Ini Pasti Gini Gak 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 Tuhan Juga Di Olok Dan Tuhan Kasih Kuasa Saya Sanggup Untuk Hadapin Ini Pasti Itu Cara Pikir Kita Sebagai Umat Tuhan Oke Siap Kita Di Olok Untuk Mempertahankan Kebenaran Siap Dengan Pertolongan Dan Kuasa Tuhan Itu Dia Semua Perjuangan Kita Gak ada Akan Bilang Gak ada Apa-apanya Saya Waktu Dulu Di Olok Sama Tetangga Kita Dibilang Gila Fanatik Dibanding Dengan Kekekalan Yang Tuhan Sudah Siapkan Kita Pikir Aduh Pahal Dia Olok Mau Ikut Tuhan Aduh Aku Gak Enak Ini Nanti Ini Ini Yang Kayak Gitu Gak Bisa Injakan Kerajaan Surga Betul Tapi Orang Yang Tau Tujuan Hidupnya Nanti Waktu Masuk Kerajaan Surga Gak Ada Apa-apanya Yang Saya Rasakan Di Dunia Dibanding Dengan Yang Tuhan Sediakan Buat Saya Jadi Ditimbangan Tuh Gak Fair Gak Fair Apa Yang Kita Alami Terus Mau Dapat Upah Yang Begitu Besar Makanya Umat Tuhan Yang Lihat Pandangan Itu Gak Akan Mengeluh Dengan Kehidupannya Penuh Penderitaan Karena Dia Tahu Tujuannya Apa Tujuannya Dan Yang Tuhan Sedihakan Itu Gak Ada Apa-apanya Dibanding Ini Semua Dan Dia Sangking Tintanya Dan Kenal Bapak Dan Anaknya Dia Ngerti Semua Yang Dia Bikin Sehingga Setiap Olokan Kibiran Dan Apapun Gak Bisa Mengubah Tujuan Hidupnya Umat Tuhan Kalau Yang Tujuannya Bisa Diubahkan Bukan Umat Tuhan Bagaimana Ada Pertanyaan Silahkan Sonder Dulu Silahkan Oh Ya Ini Cuma Kesaksian Dalam Belajar Alkitab Mungkin Kalau Kita Lihat Alkitab Ada Ilmu Pengetahuan Manusia Yang Dulu Dan Kita Tau Kan Karena Sudah Dosa Manusia Itu Belajar Alam Sains Dan Sains Pertama Yang Mereka Mau Bikin Adalah Menara Babel Yang Mereka Mau Selamat Dengan Cara Mereka Manusia Yang Berdosa Dan Kita Tau Pada Akhirnya Menara Babel Itu Walaupun Mau Melewati Langit Tapi Akhirnya Nggak Bisa Ya Kan Dan Ada Dua Contoh Untuk Yang Bukan Menara Babel Yang Terjadi Adalah Sains Nuh Nuh Itu Bikin Bahtera Di Jaman Belum Pernah Ada Orang Bikin Bahtera Kapal Maksudnya Dan Dia Bikin Bukan Di Pinggir Laut Tapi Di Atas Gunung Jadi Itu Sains Yang Tuhan Mu Tunjukkan Itu Memang Akan Ekstrim Berbeda Kalau Babel Dia Bikin Di Lembah Dimana Semua Sumber Daya Ter dan Gala Gala Mereka Bangun Dari Ter dan Gala Gala Untuk Bikin Itu Bangunan Tapi Pada Akhirnya Bisa Untuk Selamat Dan Kalau Nuh Dia Bikin Di Atas Gunung Bisa Dan Yang Sangat Disesalkan Yang Masuk Di Dalam Bahtera Itu Banyakan Binatang Dari Manusia Padahal Yang Tuhan Yesus Mati Bukan Buat Binatang Tapi Itu Cuma Contoh Nah Yang Kedua Yang Sains Yang Yang Bisa Memuktikan Bahwa Tuhan Itu Lebih Dari Dunia Adalah Kaaba Waktu Kaaba Itu Dibuat Salah Satu Tujuannya Selain Tuhan Hadir Disitu Secara Langsung Secara Istilahnya Secara Kehinginan Tuhan Salah Satunya Adalah Untuk Menunjukkan Kepada Bangsa-bangsa Yang Menolak Tuhan Adalah Bagaimana Satu Umat Yang Dulunya Budak Dulunya Babu Dulunya Nggak Bisa Apa-apa Di Mesir Selama Ratusan Tahun Jadi Budak Tapi Bisa Membuat Satu Tempat Penyembahan Yang Dimana Pemilik Alam Semesta Mau Datang Namanya Shekinah Dan Itulah Yang Bikin Bangsa Israel Beda Dari Semua Bangsa Waktu Itu Sampai Mereka Ketakutan Kalau Pokoknya Sampai Memasukkan Di Padang Belantara Keaba Itu Adalah Satu Ilmu Pengetahuan Yang Dimana Sumbernya Disitu Dan Disitu Nggak Ada Guru-guru Besar Gurunya Adalah Musa Walaupun Musa Jendral Pernah Belajar Di Mesir Tapi Tuhan Kikis Dia Lagi Selama 40 Tahun Di Padang Belantara Sekolah Padang Belantara Jadi Kalau Semakin Banyak Kita Belajar Ilmu Pengetahuan Kalau Mau Masuk Surga Harus Kalau Nikodemus Harus Lahir Kembali Jadi Bersyukur Bagi Anak-anak Yang Masih Muda Seperti Acak Disini Dan Yang Belum Terlalu Banyak Dicemari Dengan Ilmu Pengetahuan Babel Langsung Saja Bilang Babel Karena Kita Semua Dari Babel Secara Jasmani Dan Rohani Pemikiran Rohani Kita Dibilang Babel Kita Belum Ngerti Tapi Kalau Dibilang Duniawi Adalah Mau Mencapai Keselamatan Dengan Cara Sendiri Itulah Babel Mau Naik Langit Mau Pakai Rosetan Jadi Kompetisi Saingan Akhirnya Bermusuh-musuhan Mereka Terserai Berai Ke Seluruh Bangsa Dan Dia Punya Wujud Sekarang Ada Di PBB Sekarang Mereka Mau Menyatukan Bangsa Dengan Kurikulum Dunia Untuk Supaya Kita Semua Tunduk Salah Satunya Dia Punya Produk Vaksin Untuk Membuat Kita Lebih Tidak Sehat Lagi Sudah Tidak Sehat Sekarangan Kita Walaupun Sudah Berusaha Hidup Sehat Tapi Karena Kita Punya Pelanggaran Pelanggaran Dulu Tidak Bisa Tapi Tuhan Punya Cara Jadi Kalau Kita Mau Belajar Sains Kita Satu Kata Keselamatan Kalau Sains Itu Membuat Kita Bisa Mencapai Keselamatan Kalau Di Kutipan Ada yang Kita 134 Dibilang Situ Semua Sains Hanya Supaya Kita Bisa Dituntun Oleh Tuhan Jadi Kalau Sains Yang Kita Pelajari Ilmu Pengetahuan Apa Saja Contoh Kayak Zoom Zoom Itu Sains Sains Antara Webinar Tapi Kalau Kita Pakai Zoom Buat Main Main Lebih Baik Kita Tidak Usah Tau Pakai Zoom Tapi Kalau Kita Pakai Zoom Pakai WhatsApp Pakai Media Internet Untuk Cari Keselamatan Itu Yang Tuhan Mau Jadi Tuhan Kasih Hikmat Amsal 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 Paling Banyak Buku Tentang Hikmat Bahwa Kita Dikasih Hikmat Untuk Kita Gunakan Supaya Selamat Orang Jahat Orang Dunia Pun Pakai Hikmat Tapi Bukan Untuk Selamat Sebaliknya Jadi Itu Pilihan Kembali Lagi Masing Masing Kita Terima Kasih thank you go gore makasih kak Sasha halo C oh iya Dinda silahkan Dinda tadi aku impress banget ya C yang pas lagi di COL yang apa kita tuh yang salah satu aja karena memang religion dengan education itu berbeda ya C itu kan memang kayak yang waktu itu tau yang apa namanya awal-awal ikut DBS eh tapi pas udah mulai kuliah udah banyak excuse-nya ya C capek terus apa akhirnya gak DBS lagi terus satu lagi yang yang di DA itu yang DA1013 ya C itu kayak encounter sekali apa yang opa tuh bilang ke aku kan kayak kalau misalnya kamu tuh mau memperdalam agama kamu sekolah aja di sekolah pendeta itu sama sekali sama sekali bukan yang Tuhan mau ya C encounter sekali ya C aku impress banget ya C praise God praise God praise God nanti apa next week kita belajar tentang educationnya Jesus ya dan school of the prophet asli itu kayak gimana oke itu next week punya true education oke bagaimana Cia Linda Iren dan Evelyn boleh ya Kak oke bisa ya selamat berjuang untuk bergumul untuk mempraktekan apa yang benar Tuhan akan sertai setiap orang yang mau melakukan yang benar ya apapun konsekuensinya ya Cia Linda Evelyn dan semua Kak Nengah bisa ya Kak Nengah Ian bisa berjuang kita sama-sama ya Kak Sasha Manda Dinda mantap mantap praise the Lord oke kita akan doa tutup dan kita minta kesediaan dari apakah boleh kita minta disini Kak Sasha boleh berdoa makasih Kak ya boleh BG minta kita semua kita satu dalam doa Bapak kami yang ada di surga kami bersyukur dan kami selalu memuji Engkau ya Tuhan karena begitu besar kasih dan cinta kasih dan sayang Tuhan kepada kami sehingga pada malam ini kami masih diberikan kesempatan lagi untuk mendengarkan suara Tuhan melalui GD ada banyak sekali teguran yang sudah kami dapatkan ya Tuhan dan biarlah semua yang sudah kami dapatkan pada malam ini dan di setiap kami punya Bible study itu semua boleh mengimpres kami dan biarlah jangan setan ambil impresi itu sehingga semua yang sudah kami dapatkan ini boleh kami hidupkan boleh memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk kami menjalani kami punya hari-hari di dalam kami mau memutuskan apakah kami akan segera untuk pindah kami segera untuk country living ya Tuhan tolong kiranya Tuhan mengkuatkan kami semua dan biarlah kami tetap fokus di dalam kami punya tujuan hidup bahwa kami hanya punya tujuan untuk kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan sama seperti pada waktu Nuh dulu kami tidak dia tidak peduli dengan olokan-olokan orang karena dia hanya mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan maka kami pun ingin seperti itu ya Tuhan dan tentunya kami tidak dapat menjalankan itu semua tanpa pertolongan Tuhan dan terima kasih juga Tuhan untuk Gedi yang selalu memberikan kepada kami teguran-teguran itu biarlah kiranya Tuhan mau selalu memberikan Gedi juga kebijaksanaan akal buddi sehingga semua yang Gedi berikan biarlah semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan saja kami malam ini kami akan beristirahat biarlah kiranya Tuhan mau sertai Tuhan mau jaga kami dan jika Tuhan izin memainkan maka besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat melanjutkan kami punya probation dan terutama kami bersuka cita untuk hari sabat Tuhan dan kami boleh disiapkan lagi untuk menerima firman Tuhan dan biarlah kiranya Tuhan juga mau menjaga masing-masing kami dalam peristirahatan kami ini terima kasih ya Bapak kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kendak Tuhan yang jadi atas kami karena doa ini kami bawahnya dalam nama Yesus Juru selamat kami Amin Amin terima kasih Selamat malam Selamat malam sama sahabat semuanya Tuhan berkat Terima kasih Daaaah Daaaah Daaaah